Halo movie lovers, thank you buat kalian yang udah klik video ini Di kesempatan hari ini aku akan membahas sebuah film dengan genre horror thriller yang mana rilis tahun 2017 Film dengan judul Get Out ini rupanya berhasil menyebut penghargaan dalam ajang Academy Awards dengan kategori naskah skenario orisinal terbaik Berkisah tentang pria kulit hitam bernama Chris yang diajak sang kekasih berkulit putih bernama Rose untuk berkunjung ke rumah dan bertemu dengan kedua orang tuanya Awalnya semua tampak baik-baik saja hingga akhirnya Chris menemukan banyak hal-hal janggal di rumah tersebut Lantas rahasia mengerikan apa yang tersebutnya dibalik dinding rumah Rose beserta keluarganya Akankah Chris bisa memecahkan misteri tersebut? Pagi itu Rose datang ke apartemen Chris untuk membicarakan rencanan mereka berkunjung ke rumah Rose dan menemui kedua orang tuanya di akhir pekan Chris sendiri sebetulnya merasa tidak yakin jika ia akan diterima dengan baik oleh kedua orang tua Rose Apalagi mengingat jika ia adalah seorang negro sementara Rose dan keluarganya orang kulit putih Selain itu menurut Rose Chris adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi kekasihnya Namun kekhawatiran itu ditepis oleh Rose yang berhasil meyakinkan Chris jika keluarganya bukanlah tipikal orang rasis dan mereka pasti bisa menerima Chris Singkat cerita Rose akhirnya berhasil membujuk sang kekasih dan kini mereka sedang berada dalam perjalanan menuju rumah kedua orang tua Rose Chris pun menyempatkan diri untuk menelepon temannya yaitu Rod yang berprofesi sebagai seorang polisi Awalnya komunikasi berjalan baik-baik saja Namun Rod tiba-tiba berkelakar jika sebaiknya Chris tidak usah berkunjung ke rumah Rose Rasa malas menanggapi ucapan sahabatnya Chris buru-buru menutup telepon Selain itu ia juga tidak enak hati jika Rose mendengar ucapan Rod Penasaran dengan apa yang menabrak mobil mereka Chris lantas turun diikuti oleh Rose Saat Chris mengecek masuk ke dalam hutan ia mendapati seekor rusa mati tertabrak Sesaat kemudian petugas kepolisian tiba untuk membantu Rose serta mengecek keadaan mereka Sementara Chris malah terdiam termenung dan terbayang-bayang rusa yang tiba-tiba saja melompat ke mobil hingga akhirnya mati Usai insiden kecil itu Rose dan Chris kembali melanjutkan perjalanan mereka Akhirnya mereka tiba di kediaman orang tua Rose yang berada di dekat sebuah danau dengan halaman yang sangat amat luas Mereka disambut oleh seorang tukang kebun berkulit hitam bernama Walter Yang anehnya ekspresi wajah yang ditunjukkan sangatlah datar dan dingin Turun dari mobil mereka telah ditunggu oleh kedua orang tua Rose yaitu Dean dan juga Missy Yang mana tampaknya begitu ramah serta terlihat menerima Chris apa adanya Chris lantas dibawa masuk ke dalam rumah dan mereka terlibat percakapan yang sangat hangat Sampai akhirnya Dean mengajak Chris untuk berkeliling di sekitar rumah mereka Ruangan pertama yang diperlihatkan adalah ruangan tempat kerja sang istri yaitu Missy Yang diperkenalkan kepada Chris sebagai seorang psikiater Dean juga menunjukkan foto keluarga mereka termasuk foto masa kecil Rose bersama adik laki-lakinya bernama Jeremy Selain foto Jeremy dan juga Rose, Dean juga menunjukkan foto lapas keluarga kecilnya bersama sang ayah dan ibu Dean pun membawa Chris ke sebuah dapur dan memperkenalkannya pada seorang ART wanita berkulit hitam yang bernama Georgina Usai berkeliling di dalam rumah, Dean mengajak Chris berkeliling ke sekitar danau Kembali, Chris bertemu dengan Walter yang menatap mereka dengan tatapan kosong dan dingin Chris sendiri sebetulnya merasa aneh karena Dean mempekerjakan orang-orang kulit hitam di rumah mereka Seolah bisa membaca apa yang sedang dipikirkan oleh Chris, Dean pun beralasan jika ia sengaja mempekerjakan Walter dan juga Georgina Untuk merawat kedua orang tua Dean Setelah mereka meninggal, Dean tidak memiliki alasan untuk memecah dua ART tersebut Rose bersama Chris kembali menghabiskan waktu mereka dengan berbincang bersama Dean dan juga Missy Disinilah Dean mulai mengetahui jika Chris adalah seorang yatim piatu Selama mengobrol, Dean memperhatikan tingkah Chris yang terlihat resah Ternyata Dean bisa menebak jika Chris seorang perokok berada dan sehari ini Rose telah melarangnya untuk menghisap rokok Tiba-tiba saja Dean menawarkan pada Chris untuk melakukan terapi yang disebut hipnosis dan Missy akan membantunya Dean melanjutkan jika ia dulu kecanduan rokok selama 15 tahun dan dinyatakan sembuh Usai mengikuti terapi hipnosis Topik pembicaraan pun tiba-tiba berubah saat Dean meminta Rose dan Chris untuk datang ke acara pertemuan keluarga yang rutin diadakan setiap setahun sekali Hari pun berganti malam Chris bersama keluarga Rose tampak asyik menikmati makan malam di rumah mereka Suasana hangat dan akrab tampak dirasakan oleh Chris Meskipun ada sedikit hal yang mengusiknya tentang dua ART yang terlihat aneh, tapi semua perasaan itu Chris coba tepis Tengah malam Chris terbangun dari tidurnya Ada banyak hal yang membuat pikirannya sedikit terganggu tentang keluarga kekasihnya itu Terlebih ia juga penasaran dengan dua ART di rumah mereka yang mana adalah orang-orang kulit hitam Chris akhirnya memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan menghirup udara seger di luar Tiba-tiba saja ia melihat dari kejauhan Walter berlari sangat cepat ke arahnya Seperti hantu, Chris juga dikejutkan oleh sosok Georgina yang berdiri di balik jendela dan tengah memperhatikannya Tidak mau hal buruk menimpannya, Chris lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Tiba-tiba langkah Chris terhenti saat Missy menegurnya Rupanya dalam kegelapan Missy tengah duduk di dalam ruang kerja Tanpa canggung, Missy meminta Chris untuk ngobrol dengannya sebentar saja Anehnya, saat mengobrol dengan Missy, Chris merasakan kantuk yang luar biasa Sayangnya, Chris tidak menyadari jika Missy sedang melakukan hipnosis kepadanya Lewat bunyi denting sendok yang ia aduk di sebuah cangkir berisi kantai Missy pun memulai hipnosisnya dengan bertanya tentang ibu Chris Sehingga membuat Chris tiba-tiba menangis Chris terbangun dari tidurnya seolah-olah apa yang ia alami adalah sebuah mimpi buruk Ia pun memutuskan untuk berkeliling di sekitar rumah sambil membawa kamera Puas mengambil beberapa gambar, Chris berjalan kembali ke rumah dan mendapati Walter tengah sibuk membelah kayu Ia pun berinisiatif menghampiri Walter dan berniat menyapanya Tapi ternyata respon yang diberikan Walter sangatlah dingin bahkan terdengar sangat ketus Dengan nada seperti menyindir, Walter meminta maaf telah membuat Chris merasa takut semalam Menurutnya, ia sedang latihan dan tidak bermaksud menyerang atau menakuti Chris Walter juga menyinggung soal Chris yang berada cukup lama di ruangan sang majikan Chris sendiri agak bingung karena ia fikir apa yang ia alami semalam hanyalah mimpi Tapi mendengar ucapan Walter, Chris akhirnya sadar jika semua itu adalah nyata Chris lalu menceritakan kejadian yang ia alami semalam pada Rose Termasuk soal ibunya yang melakukan hipnosis terhadapnya Chris juga bercerita jika ia merasa berada di dalam sebuah lubang dan tidak bisa bergerak sama sekali Selesai bercerita soal apa yang dialaminya, Chris lanjut bertanya tentang Walter yang menurutnya sangatlah aneh Chris bahkan sempat berpikir jika mungkin saja Walter diam-diam menyukai Rose dan ia merasa cemburu kepada Chris Tapi menurut Rose, itu adalah hal yang konyol dan tidak mungkin terjadi Tak berselang lama, banyak mobil berdatangan memenuhi halaman rumah Dean Acara tahunan yang sempat diceritakan akan dilangsungkan hari itu Mau tidak mau, Chris bergabung dan berkeliling untuk menemui para tamu dan menyapa mereka dengan ditemani Rose Merasa kurang nyaman, Chris pun mencoba kabur dengan mencari alasan hendak mengambil gambar dari para tamu Ia pun berhasil menjauh dari kerumunan Sampai akhirnya kameranya tanpa sengaja menangkap sosok yang tampak tidak asing bagi Chris Chris lantas menghampiri laki-laki itu dan menyapanya Tapi Chris bingung karena sosok yang ada di hadapannya sama sekali tidak mengenali Chris Bahkan lebih menggerankan lagi, laki-laki itu datang bersama seorang wanita parubaya yang terlihat seperti kekasihnya Ia tampak asyik berkumpul dengan tamu yang lebih tua usianya Tidak mau makin bingung, Chris lalu mengasingkan diri dari para tamu Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang tamu yang juga sedang duduk sendirian Pria itu adalah Jim Hudson, seorang seniman terkenal namun dia tidak bisa melihat Mereka pun terlibat percakapan yang membuat Chris merasa sedikit agak nyaman di tempat tersebut Chris lalu masuk ke dalam rumah menuju kamar dan melewati para tamu yang tampak asyik ngobrol Tapi anehnya saat Chris hilang dari penglihatan mereka, tamu-tamu itu diam dan melihat ke arah kamar Chris tanpa Chris sadari Setibanya di kamar, Chris kaget mendapati handphonenya terlepas dari kabel Padahal ia ingat betul jika handphonenya sengaja ia tinggal karena kehabisan daya Bahkan saat ia mencoba menyalakan, hapenya sama sekali tidak menyala karena baterainya masih kosong Kecurigaan Chris pun langsung mengarah pada Georgina yang kebetulan kamar mereka bersebelahan Di saat yang bersamaan, Rose datang Chris lalu mengadukan kepada Rose perihal handphonenya yang sengaja dicabut dari charger oleh Georgina Tapi lagi-lagi Rose mengatakan jika itu adalah hal yang tidak mungkin Ia pun berlalu pergi meninggalkan Chris di kamar Chris akhirnya bisa menghubungi Rod Ia segera menceritakan apa yang ia alami serta lihat di pesta Selain itu, Chris juga bercerita jika semalam ia dihipnotis oleh misi Rod yang mendengar pengakuan rekannya segera meminta Chris untuk cepat-cepat pergi dari rumah tersebut Namun dengan santai, Chris menjawab jika hipnotis itu berhasil dan dalam sekejap membuatnya tidak ingin merokok lagi Lagi-lagi Rod merasai itu adalah hal yang janggal dan menakutkan Ia kembali meyakinkan Chris jika keluarga Rose itu berbahaya Tidak mau berlama-lama, Chris segera menutup teleponnya Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kehadiran Georgina yang berdiri di depan kamar dan menyapa Chris Kedatangannya adalah untuk meminta maaf karena telah lancang mencabut charger dari handphone Chris Alasannya karena ia saat itu membersihkan meja rias dan tidak sengaja kabel charger tercabut Tapi ada hal aneh saat tiba-tiba ekspresi wajah Georgina berubah lalu mengeluarkan air mata Usai Chris bercerita jika ia merasa kurang nyaman berada di pesta yang tamunya adalah orang kulit putih Dengan ekspresi misterius, Georgina mengatakan jika keluarganya adalah orang-orang yang baik Dan ia pun berlalu pergi Usai kejadian yang tidak mengenakan itu, Chris lalu turun dan kembali menemui para tamu Langkahnya terhenti saat ayah Rose memanggilnya dan mengenalkan Chris pada para tamu yang kesemuanya adalah orang-orang yang sudah berumur Dalam kesempatan itu, Chris kembali bertemu dengan tamu berkulit hitam yang kemudian diam-diam Chris foto menggunakan ponselnya Tapi saat flash kamera menyala, tiba-tiba saja pria kulit hitam mematung dan ada darah yang keluar lewat hidung Dan inilah yang selanjutnya terjadi Pria kulit hitam itu tiba-tiba menyerang Chris dan berteriak sambil berkata keluar Entah apa maksud dari ucapannya, namun keributan itu akhirnya bisa diatasi Tidak berselang lama, pria berkulit hitam keluar dari sebuah ruangan bersama misi dan juga pasangannya Seperti orang dengan keperibadian berbeda, pria itu lantas meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi Ia akhirnya memutuskan untuk pulang dan pamit pada para tamu undangan dan juga Chris Rose yang menyadari jika Chris mulai tidak nyaman, lantas mengajak Chris ke tebi danau Chris pun mengungkapkan keresahannya serta kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama mereka menginap di rumah tersebut Karenanya, Chris mengajak Rose untuk segera pergi dari tempat itu Malamnya, Chris dan Rose kembali ke rumah dan menjumpai para tamu berpamitan pulang pada Missy dan Dean Saat di dalam kamar, Chris teringat akan foto pria berkulit hitam tadi siang Ia pun mengirimkan foto tersebut kepada Rod Tidak berselang lama, Rod menelpon dan berkata jika pria di foto itu bernama Andrew Hayworth Yang baru saja putus dengan kekasihnya, yang mana tidak lain adalah adik dari teman mereka sendiri Kaget, Chris pun menceritakan jika Andrew kini telah berbeda Rod yang juga ikut kaget mendengar cerita Chris, bergegas memintanya untuk segera keluar dari rumah tersebut Belum selesai memperingatkan Chris, HP Rod malah mati karena kehabisan baterai Dalam kebingungan, tampak Rose masuk dan menyapa Chris Soalnya tidak ingin membuang banyak waktu, Chris menyuruh Rose untuk segera berkemas Tanpa berpikir panjang, ia pun menuruti perintah Chris Saat Chris sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah pintu lemari yang terbuka Akhirnya dari sinilah semua misteri itu mulai terkuat Chris menemukan banyak foto Rose dan juga foto-fotonya bersama beberapa pria berkulit hitam Yang kemungkinan itu adalah foto pacarnya dahulu Lebih mengejutkan lagi, ia menemukan foto Rose bersama Walter dan juga foto Georgina Masih belum bisa mencerna apa yang terjadi Rose tiba-tiba muncul dan menanyakan apakah Chris sudah siap atau belum Entah Rose mengetahui aksi Chris atau tidak, yang pasti Chris beralasan jika ia mencari kameranya Chris pun menanyakan kunci mobil pada Rose Namun, Rose berkata jika ia lupa menaruhnya dan sibuk mencari kunci itu di dalam tasnya Kesal, Chris lantas neka turun ke bawah dan disanalah ia telah disambut oleh keluarga Rose Yang seolah memang sengaja sedang menunggunya Di sisi lain, Chris akhirnya menyadari jika ia memang sengaja di jebak masuk ke dalam rumah tersebut Saat ia mengetahui jika Rose sengaja mengolor-ngolor waktu mencari kunci Padahal kunci itu sebetulnya ia bawa Chris pun mencoba menyelamatkan diri dengan menyerang Jeremy, tapi tiba-tiba Akibat ketukan sendok dicangkir, Chris akhirnya tumbang dan tidak sadarkan diri Misi lantas memerintahkan Jeremy untuk menyerat Chris dan membawanya ke sebuah ruangan Sementara itu, Chris merasa seolah-olah ia sadar tapi tidak bisa berkata apa-apa Dan seakan-akan saat ini tubuhnya terjatuh ke dalam sebuah tempat Chris bahkan bisa melihat jika orang-orang di hadapannya sedang membawanya Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa Keesokan paginya, Rod mencoba melepon Chris tapi sayang terhubung ke mailbox Ia pun mencoba mendatangi apartemen Chris tapi Rod tidak menemukan siapapun di sana Beberapa kali, Rod mencoba kembali menghubungi Chris tapi hasilnya tetap sama Mencoba mendapatkan informasi lain, Rod akhirnya iseng-iseng mencari informasi tentang Andrew Hayward di internet Dan benar saja, ia menemukan foto Andrew dengan wajah sama persis dengan foto yang dikirimkan oleh Chris Yang mana dinyatakan hilang secara misterius Di tempat lain, Chris terbangun dari tidurnya dan mendapati kaki serta tangannya diikat di sebuah kursi Bersamanya ada sebuah TV yang menyala dan disanalah Semua pertanyaan atas kejadian-kejadian aneh yang ia alami Perlahan demi perlahan mulai menemukan titik terang Dalam layar, Chris melihat sosok Jim Hudson yang terbaring dengan tampilan kepala pelontos menyapanya Tanpa berlama-lama, Jim lantas menjelaskan apa yang dialami oleh Chris Yang mana semuanya akan saling berkaitan dengan Jim Ia menjelaskan jika mereka akan melakukan sebuah transplantasi otak di mana Jim Akan menguasai motorik tubuh Chris dan mengendalikan sepenuhnya Hanya saja nantinya Chris tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi Artinya, Jim akan bermetamorfosis sebagai Jim yang baru dengan menggunakan tubuh Chris sebagai inangnya Mendengar penjelasan Jim, Chris akhirnya menyadari apa yang terjadi pada Georgina dan juga Andrew Ternyata, ini yang mereka alami ketika sadar akan jati diri mereka Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena ada sosok lain yang mengendalikan fungsi otak dan motorik mereka Ia juga akhirnya mengerti apa tujuan orang-orang datang ke Ramadan kala itu Ternyata, para tamu yang datang adalah orang-orang yang ingin bermetamorfosis menjadi diri mereka yang baru dengan menggunakan tubuh orang lain Tentunya, hal ini tidak secara cuma-cuma karena Dean melakukan aksi lelang di mana orang yang mau membayar dengan harga paling tinggi, itulah pemenangnya Dan kebetulan, Jim yang berani menawar Chris dengan harga paling tinggi Selain itu, fakta lain juga terkuak di mana Georgina dan Walter adalah merupakan nenek serta kakek Rose Yang telah bermetamorfosis ke dalam wujud lain dan menggunakan tubuh orang lain Tidak lama setelahnya, Jim mengakhiri siarannya Sementara itu, Chris terlihat putus asa akan bagaimana nasib yang akan dia alami Sampai akhirnya, ia menemukan gumpalan kapas dari kursi yang sempat ia cakar-cakar Dari kapas inilah, nyawa Chris akan terselamatkan Scene pun berpindah pada Rod yang mendatangi atasannya untuk meminta bantuan mencari Chris yang hilang selama dua hari Ia juga menunjukkan foto Andrew yang sempat diberitakan hilang yang mana dikirimkan oleh Chris Sehingga cerita bukannya memperoleh bantuan, mereka malah menertawakan cerita Rod dan menganggapnya tidak masuk akal Terlebih, saat Rod menceritakan kemungkinan jika orang kulit hitam tersebut diculik dan dijadikan budak Sadar jika laporannya dianggap sebagai lelucon, Rod masih belum menyerah dan mencari sendiri jawaban dari semua pertanyaan yang ada di kepalanya Rod akhirnya mencoba kembali menelepon Chris dan kebetulan yang menerima adalah Rose Ia belum menanyakan keberadaan Chris pada Rose Tapi anehnya, Rose menjawab jika Chris telah pergi dari rumah dua hari yang lalu dengan sebuah taksi Sedangkan handphonenya tertinggal di rumah Rose Merasa ada yang janggal dengan jawaban-jawaban yang diberikan Rose Rod lantas diam-diam merekam pembicaraan mereka berdua untuk mengoreng informasi yang ada Rose sebenarnya curiga jika apa yang diucapkan oleh Rose adalah kebohongan besar Saat telepon kembali tersambung ternyata apa yang diharapkan oleh Rod malah tidak terjadi Entah apakah Rose bisa membaca pikiran Rod atau bagaimana Yang pasti Rose tiba-tiba bersikap tenang dan mengatakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Chris Halah hasil semua itu malah membuat Rod kesal dan ia menutup teleponnya Sin pun kembali pada Dean yang kala itu tengah mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembedahan Terhadap Jim yang sudah terbaring di kasur operasi Singkat cerita operasi pun dimulai Sementara Dean menangani Jim, Jeremy melaksanakan tugasnya untuk menjemput Chris di sebuah ruangan Dan inilah yang selanjutnya terjadi Chris berhasil menghabisi nyawa Jeremy dengan memukul kepalanya sangat keras Tentunya semua itu berkat kapas yang ia sumpalkan di telinganya sebelum ia dihipnotis Rupanya Chris sempat berpura-pura tertidur saat rekaman cangkir berdenting diputar di layar TV sesaat setelah Jim mengakhiri komunikasi Di tempat lain Dean tampak menanti kedatangan Jeremy untuk menjemput Chris yang tidak kunjung terlihat Padahal ia sudah melepas separuh tempurung kepala Jim Dan inilah yang selanjutnya terjadi Dean akhirnya juga ikut tewasusai Chris menghabisinya dengan menusukan tandu kepala rusak ke tebuh Dean Chris segera mencari jalan keluar rumah tersebut tapi sayang ia mulai bertemu dengan Missy Untungnya Chris berhasil memecahkan gelas penghipnotis sehingga Missy tidak bisa menaklukannya Missy pun menyerang Chris dengan sebuah pisau yang berhasil ia tusukkan ke telapak tangan Chris Sehingga cerita Chris berhasil menghabisinya Missy dan ia meninggalkan wanita itu begitu saja Sesampainya di pintu keluar langkah Chris terhenti saat Jeremy yang ternyata masih hidup Tiba-tiba saja menyerangnya dengan membabi buta Tapi meskipun demikian Chris berhasil membuat Jeremy pergi untuk selamanya Keributan yang terjadi di lantai bawah rumahnya tidak terdengar oleh Rose Karena ia sedang asyik mendengarkan musik sambil mencari mangsa baru di internet Di sini tampak foto-foto Rose bersama mantan kekasihnya berkulit hitam dipajang di dinding Scene kembali pada Chris yang berhasil keluar dari rumah dan gini tengah berada di dalam mobil untuk segera kabur Ia pun segera menelepon 911 untuk meminta bantuan Dan tiba-tiba Rupanya tanpa sengaja Chris menabrak Georgina yang pergi mengecernya Melihat Georgina tergeletak Chris akhirnya mau tidak mau membopong dan membawanya ke dalam mobil Dan disinilah Rose menyadari jika neneknya ada di dalam mobil bersama Chris Saat dalam pelariannya tiba-tiba saja Georgina sadar dan menyerang Chris sambil mengatakan jika Chris telah menghancurkan rumah mereka Georgina tewasa ketika usai mereka menabrak sebuah pohon Sementara Chris berhasil sadar dan menyelamatkan diri Tapi sayang Rose berhasil mengejarnya dan berkali-kali melepaskan tembakan Dengan dibantu sang kakek alias Walter yang diminta untuk mengejar Chris Nyawa Chris berhasil terselamatkan usai ia melepaskan Flash ke arah mata Walter Yang mana itu akan membuat kesadarannya sholah kembali sebagai dirinya sendiri Walter lantas menawarkan dirinya untuk menembak sendiri Chris dengan senapan yang tengah dipegang oleh Rose Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika Walter malah menembak Rose Dan lalu ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga menembakkan senapan itu ke kepalanya Menyadari jika Rose masih hidup Chris pun menghampirinya Dan disini Rose kembali berakting dan mengungkapkan penyesalan serta bagaimana ia sangat mencintai Chris Namun Chris yang sudah kepalang tidak percaya lalu mencekik leher Rose Tapi sayangnya Chris tidak tega dan melepaskan cengkramannya Tidak lama setelahnya sebuah mobil polisi tiba Rose pun berusaha meminta tolong tapi rupanya yang datang adalah Rod Sehingga cerita Chris akhirnya bisa selamat dan meninggalkan Rose sendirian Hingga ia mati dengan sendirinya karena kehabisan darah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!